Satu pekan jelang Ramadan, sejumlah harga bahan pangan mengalami kenaikan. Harga telur dan daging ayam naik signifikan. Di sisi lain, masyarakat juga masih tercekik tingginya harga beras. Harga sejumlah bahan pangan naik sepekan jelang Ramadan. Terpantau Kamis pagi di Pasar Induk Banjar Negara, Jawa Tengah, harga telur ayam menjadi Rp30.000 per kilogram setelah sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Pedagang mengaku harga telur rata-rata naik Rp1.000 setiap harinya. Begitupun dengan daging ayam yang dijual Rp32.000 atau naik Rp5.000 per kilogram. Pedagang mengeluh, naiknya harga bahan pangan membuat pasar sepi pembeli. Sementara di sejumlah pasar tradisional di kota Tanggrang pada Rabu, selain harga telur dan daging ayam yang naik, komoditas sayur mayur dan cabai juga mengalami kenaikan harga akibat cuaca buruk. Harga kentang misalnya, naik Rp2.000 per kilogramnya dari Rp18.000 menjadi Rp20.000. Harga cabai rawit merah yang paling tinggi kenaikannya mencapai Rp100.000 dari Rp60.000 sampai Rp70.000 per kilogramnya. Operasi pasar beras murah di Sumedang, Jawa Barat disambut anterian ratusan warga pada Rabu Siang. Petugas membatasi pembelian maksimal 10 kilogram per orang dan wajib membawa KTP. Satu kantong beras kualitas medium kemasan 5 kilogram dijual seharga Rp42.500 atau Rp8.500 per kilogramnya. Warga mengaku senang, lantaran saat ini harga beras di pasar mencapai Rp13.000 per kilogramnya. Tim Liputan, CNN Indonesia